Smesko Rembuk Kopi Nusantara Salah satu jenis kopi yang ada di pameran ini adalah kopi Gayo asal Aceh. Kopi asal Tanah Rencung ini memiliki cita rasa yang khas dibanding kopi-kopi dari daerah lainnya. Rasa kopinya sendiri tidak terlalu pahit tapi sangat wangi. Dan biasanya orang yang ingin mencicipi atau menikmati kopi ini disajikan dengan gula aren juga. Rasa yang sangat cocok. Kopi unik lainnya datang dari Pegunungan Jayawijaya, Papua. Biji-biji kopi ditanam pada ketinggian 1.600 meter di atas laut dan dibawa langsung oleh petani Papua. Kita sama-sama saing tapi kita Papua punya ini masih terbelakang. Dari kita pameran ini untuk ke depannya kita saing untuk dunia. Pameran ini diselenggarakan lembaga layanan pemasaran kooperasi dan usaha kecil menengah, Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Masyarakat, bekerja sama dengan Specialty Coffee Association of Indonesia dan Coffee Lovers Indonesia. Pertama tujuan diadakannya rembuk kopi Nusantara 2017 adalah untuk mengangkat kopi Indonesia yang sudah terkenal di manca dunia agar sejajar dengan batik yang sudah mendunia. Dalam acara ini pengunjung dapat mencicipi kopi secara cuma-cuma alias gratis. Pameran yang berlangsung di Ekshibition Hall Gedung Semesko ini hanya berlangsung selama 3 hari, yaitu sejak Rabu 11 Oktober dan ditutup pada Jumat 13 Oktober. Catherine Augustina, Lutfiya Fan melaporkan untuk NET.